Intro Saya Setri Yastra, inilah Opini Tempo 10 tahun lalu, mayoritas rakyat Indonesia memilih Jokowi Dodo sebagai presiden Untuk mencegah Prabowo Subianto berkuasa Prabowo adalah salah satu simbol kekuatan lama Orde Baru Yang hendak diputus melalui reformasi 1998 Kini, tak hanya bersekutu Jokowi bahkan menyokong Prabowo Dengan memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka Sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 Setelah gagal mendapatkan dukungan publik dan partai politik Untuk memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi memakai cara yang sepintas demokratis Tapi untuk tetap berkuasa Di banyak negara, politik dinasti memang tak dilarang Tapi ia terbukti merusak demokrasi Karena menodai fairness dalam sistem pemilihan Sebagai penguasa Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara Serta sumber dana Untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung Penggantian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Serta Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Oleh orang-orang yang dikenal punya sejarah kedekatan dengan Jokowi Mudah ditaksirkan Sebagai bagian dari upaya pemenangan pemilu 2024 Ketimbang perbaikan teknokratik di ketiga lembaga Dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 Mobilisasi alat kekuasaan oleh patron calon kepala daerah efektif menjaring suara pemilih Dari 804 calon Sebanyak 16,8% memiliki hubungan dengan dinasi politik Dan 42,96% memenangi pemilihan Seperti disebut Herbert Simon Dalam Administrative Behavior Dalam sistem pemilihan yang demokratis Suara pemilih cenderung mengikuti suara elit yang punya sumber daya menguasai informasi Studi Hilul Khairi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada 2022 Menyebutkan pemilih umumnya mencoblos kepala daerah yang populer Meski mereka tak kompeten dan bagian dari dinasi politik Keleluasaan Jokowi mengacak-ngacak cita-cita reformasi 1998 Terjadi akibat partai-partai hanya memikirkan perut sendiri Alih-alih memimpin oposisi Prabowo Subianto menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan Setelah kalah dalam pemilu 2014 dan 2019 Dali rekonsiliasi menyembuhkan polarisasi Tersebab dua pemilu menjadi alasan yang dipakai keduanya membangun koalisi ganjil tersebut Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi Diikuti partai-partai lain Koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi Membuat ia leluasa merangkul dan memiting lawan politiknya Partai-partai yang haus kekuasaan Kemudian berlomba melayani keinginan Jokowi Memereteli dan melumpuhkan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan Partai politik di Dewan Perwakil Rakyat setuju ketika Jokowi Mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi Melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman Jokowi bahkan terang-terangan memakai lembaga hukum Menggebuk lawan politik yang tak sejalan Dan mencegah sekutu itu membelot Penelusuran majalah ini menemukan Dukungan Golkar terhadap Gibran Takabuming Raka Terjadi karena Ketua Umum Golkar Air Langga Hartato Tersandera kasus korupsi minyak moreng Dan dugaan penyalahgunaan subsidi dana sawit Penyelidikan kejasaan agung Membuat Golkar suka rela menjadi kendaraan Gibran Sebagai calon wakil presiden Meski ia kader PDI perjuangan Ketika kekuasaan tak punya kontrol Presiden seperti Jokowi Bisa sesuka hati membuat kebijakan Betapapun membahayakan Indonesia Proyek-proyek mercusuar yang mebebani anggaran negara Pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur Tanpa studi yang kuat Dan pengurukan sumber daya alam yang merusak lingkungan Hanyalah output kekuasaan tanpa kontrol itu Dengan kebijakan yang tak memenuhi tata kelola yang baik seperti itu Jokowi membutuhkan presiden setelah 2024 Yang melindunginya dari konsekuensi hukum Menempatkan anak keturunannya sebagai calon wakil presiden Adalah wujud paranoia dan ketidakpercayaan diri Jokowi Sesuatu yang personal Tetapi secara fundamental merusak demokrasi Terima kasih telah menonton!